Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan babak kualifikasi dan jadwal lengkap babak 32 besar Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024, di hari ke-1. Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024, HSBC BWF World Tour Super 500 Indonesia menurunkan 7 wakilnya di babak kualifikasi dan babak 32 besar, di hari ke-1, Turnamen Kumamoto Masters Jepang Tahun 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut jadwal pertandingan hari ke-1, Kumamoto Masters Jepang 2024, hari Selasa, 12 November 2024, di babak kualifikasi. Partai ke-2, di sektor Tunggal Putra, pertandingan antara Alwi Farhan dari Indonesia, Ranking 27 Dunia, berhadapan dengan Shogo Ogawa dari Jepang, Ranking 73 Dunia, Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Berikut jadwal lengkap pertandingan hari ke-1, Kumamoto Masters Jepang 2024, hari Selasa, 12 November 2024, di babak 32 besar. Partai ke-8, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Sung Shuo Yun dan Yu Qian Hui dari China Taipei, Ranking 24 Dunia, berhadapan dengan Kim Bo Ryong dan Kim Soe Yong dari Korea Selatan. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di Court 2, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana dari Indonesia, Ranking 36 Dunia, berhadapan dengan Fang Cihli dan Fang Zhenli dari China Taipei, Ranking 24 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di Court 3, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Teresa Jolly dan Gayatri Pulela dari India, Ranking 20 Dunia, berhadapan dengan Shu Yin Hui dan Lin Jihyun dari China Taipei, Ranking 27 Dunia. Head-to-head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-8, di Court 4, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Hristo Popov dan Thomas Junior Popov dari Perancis, Ranking 32 Dunia, berhadapan dengan Men Wei Chong dan KAI Wun Tei dari Malaysia, Ranking 14 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Rui Hirokami dan Yu Nakato dari Jepang, Ranking 30 Dunia, berhadapan dengan Li Chi Chen dan Lin Yanyu dari China Taipei, Ranking 51 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di Court 2, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Liu Kuangheng dan Yang Pohan dari China Taipei, Ranking 37 Dunia, berhadapan dengan Cho Ong Hon Jian dan Muhammad Haikal dari Malaysia, Ranking 19 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di Court 3, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Liu Shengshu dan Tanning dari China, Ranking 3 Dunia, berhadapan dengan Chang Qinghui dan Yang Qingtun dari China Taipei, Ranking 26 Dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-9, di Court 4, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Nur Muhammad Azrin, Ayub Azrin dan Tan Wikiong dari Malaysia, Ranking 38 Dunia, berhadapan dengan Chang Kochi dan Chen Xin Yuan dari China Taipei, Ranking 64 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Lani Reya Mayasari dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, Ranking 102 Dunia, berhadapan dengan Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dari Jepang, Ranking 4 Dunia. Head-to-head, 0-1, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di Court 2, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Goh Zifei dan Nur Izuddin dari Malaysia, Ranking 8 Dunia, berhadapan dengan Lin Bingwei dan Su Qingheng dari China Taipei, Ranking 28 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di Court 3, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dari Indonesia, Ranking 5 Dunia, berhadapan dengan Chen Zee dan Presley Smith dari Amerika Serikat, Ranking 35 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-10, di Court 4, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Muhammad Syohibul Fikri dan Daniel Martin dari Indonesia, Ranking 49 Dunia, berhadapan dengan Chen Zee Ray dan Lin Yuqiyah dari China Taipei, Ranking 39 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-11, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, Ranking 9 Dunia, berhadapan dengan Junaidi Arief dan Roy King Yap dari Malaysia, Ranking 25 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-11, di Court 2, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Jiayi Fan dan Sang Shusian dari China, berhadapan dengan Mizuki Otake dan Miyu Takashi dari Jepang, Ranking 66 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-11, di Court 3, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Yeung Ngating dan Yeung Pui Lam dari Hong Kong, Ranking 16 Dunia, berhadapan dengan Gronja Somerville dan Angela Yu dari Australia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-11, di Court 4, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Rin Iwanaga dan Kiena Kanishi, Ranking 5 Dunia, berhadapan dengan Lee Yeon-woo dan Leeu Lim dari Korea Selatan. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-12, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara PR Litan dan Tina Ahmurali Taran dari Malaysia, Ranking 7 Dunia, berhadapan dengan Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto dari Jepang. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-12, di Court 2, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Jesita Putri Miantoro dan Febi Setianingrum dari Indonesia, Ranking 32 Dunia, berhadapan dengan Jeng Na Eun dan Shin Sung Chen dari Korea Selatan. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-12, di Court 3, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Hiji Ting dan Ren Xiang Yu dari China, Ranking 4 Dunia, berhadapan dengan Pera Chai Supun dan Pakapon Tera Ratsakul dari Thailand, Ranking 29 Dunia. Head-to-head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-12, di Court 4, pertandingan antara dua wakil Cina di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Chen Boyang dan Liu Yi, Ranking 17 Dunia, berhadapan dengan Xie Haunan dan Zheng Weihan, Ranking 43 Dunia. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-13, di sektor Ganda Putra, pertandingan antara Rasmus Gjaer dan Frederik Sogaard dari Denmark, Ranking 15 Dunia, berhadapan dengan Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dari Jepang, Ranking 20 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Partai ke-13, di Court 2, di sektor Ganda Putri, pertandingan antara Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, Ranking 13 Dunia, berhadapan dengan Ganda Putri Jepang, Kokona Ishikawa dan Miyoko Negawa, Ranking 38 Dunia. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat, live di channel BWF TV dan live score di laman BWF. Demikian update mengenai jadwal pertandingan di hari ke-1, Kumamoto Masters Jepang tahun 2024. Semoga bermanfaat. Ikuti terus mengenai jadwal dan hasil pertandingan badminton, hanya di channel ini. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.